Salam, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita masih membahas tutorial terkait Microsoft Team, yaitu mengundang mahasiswa dengan menggunakan kode. Pertama kita login terlebih dahulu di Microsoft Team ya. Bisa menggunakan aplikasi ataupun menggunakan web browser. Jika sudah login, maka tampilannya seperti ini. Kita klik di Team ya. Di sini adalah mata kuliah yang Bapak Ibu ajar, atau teman-teman mahasiswa yang buat grupnya. Jika sudah, kita pilih mata kuliahnya. Mata kuliahnya kita pilih. Lalu jika mata kuliahnya sudah muncul seperti ini, masuk ke dalam dashboardnya mereka, kita pilih More App Option, titik 3 ini. titik 3 ini ya, More Option. Kita klik. Lalu kita pilih Manage Team. Manage Team. Oke. Jika sudah, maka di sini ada beberapa menu. Kita klik menu setting. Oke, menu settingnya kita klik. Lalu kita pilih Team Code. Team Code kita pilih. Kita klik ya. Anak-anak ke bawahnya. Jika sudah, kita generate. Nah, kodenya akan muncul secara otomatis. Kita block, lalu kita copy saja. Setelah kita block, kita copy. Kita distribusikan ke mahasiswa. Menggunakan grup, ya, atau informasi lainnya, ya. Bisa WA Group, atau Telegram, atau lain sebagainya. Supaya komunikasinya bisa nyampe, mahasiswa bisa join, ya. Untuk joinnya, untuk join, mahasiswa bisa klik di sini. Join or create team. Oke. Lalu, join team. Code yang tadi kita masukin. Klik join team. Maka kita akan bergabung ke dalam mata kuliah yang kita undang mereka. Sekian. Terima kasih. Berjumpa kembali nanti bersama saya. Sampai jumpa kembali nanti bersama saya.